Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Porex Desa. Dalam channel ini, Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Kata Gantung. Amen. Oke, beberapa waktu yang lalu, kita dikagetkan dengan bom yang diduga bunuh diri dan meninggalkan catatan yang berbau agama di Bandung. Saya tinggal di Bandung juga dan ini sangat mengagetkan. Dan saya sering melewat jalan itu, daerah Astana Anyar. Saya yakin, banyak orang yang mempunyai dasar dalam kepercayaan pelaku ini tidak sependapat dengan apa yang dilakukan orang ini. Nah, melakukan kekerasan atas nama agama dan orangnya itu orang yang tidak bersalah. Yaitu diduga melakukan, diduga meledakkan diri di kantor polisi yang korbannya adalah umat muslim. Kita turut berduka buat pak polisi yang menjadi korban dan juga pelaku karena pemahamannya yang seperti ini. Di agama muslim ada berbicara tentang mati syahid. Orang yang rela mengorbankan nyawanya demi kepercayaannya. Tentu ada kaedah-kaedah dalam kondisi bagaimana seseorang dapat melakukan mati syahid. Nah, saya tidak membahas ke arah sini karena saya bukan pakar kitab suci agama saudara saya yang muslim ya. Mungkin mati syahid ini bisa dijelaskan pakar-pakar muslim yang memahami Quran. Yang akan saya mau bahas adalah, di dalam agama Kristen, apakah ada yang namanya mati syahid? Nah, ada orang gereja atau orang Kristen menyebutnya martir ya. Martir Kristen adalah istilah yang dikenakan kepada orang Kristen yang menderita dan mati karena mempertahankan kepercayaan mereka kepada Kristus. Banyak daripada martir dihukum mati dengan cara yang kejam pada masa pemerintahan kekaisaran Romawi sebelum masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, di mana rakyat Roma masih mengandut budaya paganisme. Mereka dihukum dengan banyak cara, seperti hukuman gantung, dibakar, disalib, dan diterkam oleh kerumunan singa yang ganas. Beberapa martir terkenal yang dihukum mati karena mempertaruhkan imannya adalah Santo Petrus, Uskub Agung, Semirna, Polikarpus, Jakobus, Saudara Yesus Kristus yang adalah kepala gereja Yerusalem, dan masih banyak lagi. Kata martir berasal dari bahasa Yunani, yaitu Martus, yang berarti saksi. Untuk memperingati kemartiran orang-orang suci, orang Kristen, terutama umat Kristen Katolik, membuat perayaan dan peringatan, dan menamai gereja mereka dengan nama-nama para santo dan santa yang sudah mengorbankan diri mereka untuk pelayanan. Jadi, martir adalah di mana Anda dianiaya tanpa alasan yang jelas karena keimanan Anda. Tetapi, jika Anda dianiaya oleh karena Anda menista agama orang, Anda bukan martir tetapi orang bodoh. Alkitab tidak pernah mengajarkan menista agama orang. Jika Anda dianiaya karena menjadi maling, Anda bukan martir. Ya, Anda maling. Nah, pantas saja. Ya, wajar jika Anda mendapatkan hukuman ataupun penjara dari hukuman dari negara. Jika Anda dianiaya karena memperkosa anak orang misalnya, Anda bukan martir. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.